Intro Selamat malam, selamat datang dalam tayangan khusus seabad PK Ooyong. Tepat hari ini 25 Juli, seabad yang lalu di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, lahirlah Aoyong Pengkun. Kita mengenalnya kemudian sebagai Petrus Canisius Ooyong, satu dari dua pendiri Kompas Gramedia. Almarhum PK Ooyong tidak hanya dikenal publik sebagai wartawan yang berpikir kritis, namun juga berpikiran luas. Nilai-nilai hidupnya yang berlandaskan kesederhanaan, kejujuran, kerja keras, integritas, dan disiplin tentu dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan malam hari ini kembali kita kenang warisan Sang Guru. Bersama saya Glory Ooyong, inilah Memori Seabad PK Ooyong. Seabad lalu, 25 Juli 1920, di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, lahirlah Aoyong Pengkun. Kita mengenalnya kemudian sebagai Petrus Canisius Ooyong. Lulus dari sekolah pendidikan guru di Jati Negara, ia mengajar di sekolah dasar di Jalan Mangga Besar Raya, Batavia. Tahun 1946, PK Ooyong memulai karir sebagai wartawan di Surat Kabar Harian Kengpo dan Mingguan Star Weekly. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada 1951. Pada tahun itu pula, ia diangkat menjadi pemimpin redaksi majalah Star Weekly, sampai majalah itu diberanggus penguasa masa itu pada Oktober 1961. Tahun 1963, bersama Yaakob Utama, ia menderikan majalah bulanan Inti Sari yang menjadi cikal bakal Kompas Gramedia. Di luar kecintaannya pada jurnalistik, kepeduliannya pada kaum papa turut mendorongnya menggagas lembaga bantuan hukum. Pemikirannya tentang penghijauan Jakarta juga menghasilkan jalinan relasi yang baik dengan Gubernur DKI Jakarta pada masa itu, Alisa Dikin. 31 Mei 1980, ia berpulang dengan segala kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Kepergiannya begitu mendadak dan mengejutkan, tapi ia pergi dengan lembut dan tenang dalam keimanan. Dari segenap penjuru, para sahabat datang turut menghantarnya dalam ucapan doa, keperistirahatan terakhir. Anda bukan manusia verbal. Anda tidak pernah mengombar-ngombar kata. Anda adalah orang yang berbuat. Dia juga sangat kulit dan punya pandangan-pandangan yang sangat kuat terhadap berbagai-bagai nilai yang selama ini telah diperjuangkan oleh versi Indonesia sendiri. Saya ingat betapa dia, saya, dan banyak teman-teman lain juga berkali-kali mengarahkan tukar pikiran, bekerjasama untuk memperjuangkan supaya versi Indonesia dapat berkembang dan berfungsi dengan baik sebagai alat komunikasi yang sangat penting untuk kemajuan masa kita. Kaoyong itu orang yang bonafit. Bonafit sebagai manusia. Dan orang yang bonafit selamanya dapat kredit. Dan beliau telah dapat kredit banyak. Kredit dalam arti kata bukan uang, kepercayaan. Kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan daripada umat, kepercayaan daripada rekan-rekannya, kepercayaan daripada orang-orang yang dia bina dalam usaha, Kepercayaan dari luar negeri, dan saya kira kepercayaan paling utama yang beliau telah beroleh, yaitu dari Tuhan. Dan ini juga, kepercayaan ini telah dikembalikan juga dengan bukti-bukti nyata dan kegiatan-kegiatan yang konkret dalam hidupnya. Seperti saya melihat sendiri, apa yang ia baca, dan ia pandang baik, dan kiranya dapat dijalankan di masyarakat ini, ia berusaha menjalankannya. Engkau adalah panutan bagi wartawan yang sedang melaksanakan profesinya untuk kepentingan amanat penderitaan rakyat. Kamilah saksi yang masih hidup bahwa beliau orang baik, orang yang buruk. Tetapi bagi kami, Pak Ooyong, beliau adalah sumber inspirasi dalam perjuangan kemanusiaan. Beliau pula salah satu tiang pegangan kami dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum, kebenaran, dan keadilan di negara ini, tanpa pandang agama, pas, maupun suara. Warisannya terhadap dunia jurnalisme Indonesia dan berbagai bidang lain untuk mencerahkan masyarakat sungguh tak ternilai. P.K. Ooyong adalah wartawan, cendekiawan, sekaligus guru bagi kita semua. P.K. Ooyong adalah wartawan, cendekiawan, sekaligus guru bagi kita semua. Ku berdiri di atas tanah air tercinta yang terlupa. Dulu harapanku Indonesia Dulu juaraku Indonesia Tuhan tunjukkan cara Untukku selalu mencinta Indonesia Tuhan masih sayang Tuhan masih jaga Dari Sambang sampai Merauke Aku Indonesia Sambang sampai Merauke Dari Sambang sampai Merauke Tuhan masih bayar Tuhan masih bayar Terima kasih Tuhan masih bayar Tuhan masih sayang Tuhan masih jaga Dari Sambang sampai Merauke Aku Indonesia Tuhan masih sayang Tuhan masih jagalah Dari dulu sampai selamanya Aku Indonesia Engkau Indonesia Kita Indonesia Aku Indonesia Di mata karyawannya sebagai seorang pemimpin perusahaan, Almarhum P.K. Oyong adalah teladan kesederhanaan. Di mata rekan sesama jurnalis, ia dikenal memiliki prinsip dalam bersikap dan juga berpikiran luas dan kritis. Namun di mata keluarganya, Almarhum P.K. Oyong meskipun keras dalam mendidik, namun adalah sosok ayah yang hangat. Yang selalu berusaha juga untuk meluangkan waktu bagi keluarga, sembari juga mendorong mereka memiliki kecintaan akan dunia seni dan sastra. Yang saya rasakan sih banyak humor juga Terus tidak kaku Tapi kalau mengajar, maksudnya memberi pelajaran ke kami-kami Ada kalanya itu keras Tapi saya rasa dari kerasnya itu justru malah mendidik kami Mendidik kami untuk Tough, untuk tegar, untuk bisa berdiri sendiri Seperti itu Saya itu sering nongkrong gini Nonton-nonton pantomim dan sebagainya Itu papi suka menemani Menemani saya Nonton gitu Di Taman Ismail Marjuki Seperti itu Dan Ya, banyak kehangatan ya Kami itu pernah pergi Bukan pernah pergi Kami suka pergi Mengikuti Papi Untuk mencari tanah Yang Kalau tidak salah Sekarang ini Menjadi perumahan karyawan Kompas Gramedia Di Ciputat Nah, dulu Waktu setelah dibeli Mungkin masih perencanaan atau apa Kami sering piknik kesana Karena Saya Anak paling kecil yang masih dibimbing Waktu itu Saya dibimbing ke arah sastra Itu Ya, dengan majalah itu Dan kliping-kliping Dari tulisan-tulisan Seperti itu Saya diajarkan Untuk tulisan-tulisan Saya yang Ya, coret-coretan gitu Itu disimpan Sama Ayah saya Gitu Ketika ayah saya Enggak ada Saya menemukan Di itu Oh, ternyata Tulisan saya disimpan Walaupun itu Tulisan coret-coretan Seperti itu ya Terus juga Kami itu Didik untuk Melihat Betapa Indahnya Karya-karya orang lain Yang berupa lukisan Seperti itu Cara melihat lukisan yang baik Seperti apa Kami diajarkan selalu Dengan Membaca Dari bacaan Apapun Kita Bisa mendapatkan Banyak Pelajaran Dan Kami diajarkan Untuk Tulus Dan Berbuat baik Jujur Dan Kerja keras Dan juga Tidak Tengeng Untuk Bisa Mandiri Itu Dan Nilai Dari Yang Paling utama Adalah Jangan Melupakan Tuhan Saya Mengenal Dan Mempelajari Opa saya Saya menemukan Nilai Kesederhanaan Inilah yang paling menonjol Dari sosok Opa saya Sampai-sampai Dalam buku biografinya Pun tertulis quotes Hidup sederhana Berpikir Mulia Menjadi tantangan Tersendiri dalam Menjalani cara Hidup sederhana Di masa sekarang ini Namun Yang saya pelajari Dari kesederhanaan Ini adalah Bahwa kita harus jujur Khususnya jujur Terhadap diri sendiri Dan menurut saya Nilai kesederhanaan Ini bukan Hanya untuk pencitraan Semata Namun telah menjadi Cara hidup Dan kultur dalam Keluarga Dan kalau boleh Saya tambahkan Bahkan menjadi Corporate Culture Di Kompas Gramedia Menurut Pandangan pribadi saya Waktu itu Opa tidak melarang Anak-anak membaca Buku di Toko Gramedia Karena Ia ingin mendorong Mereka Gemar membaca Itulah sebabnya Sampai sekarang Opa sering melihat Anak-anak membaca Buku di Selasar Rak-rak Toko Gramedia Opa juga sering Mengenimi buku-buku Untuk tahanan politik Yang sealiran Dengannya Maupun tidak Saya ingat Waktu saya masih kecil Opa sering membacakan Buku cerita Anak-anak kepada saya Sehingga Sekarang Budaya membaca Dan menulis Tetap melekat pada saya Ia suka Beliin buku-buku Waktu saya masih Umur lima bulan Ia minta Orang tua saya Untuk disuruh Kenalin apa yang ada di dalam buku Misalkan Di buku ada gambar kuda, ayam, kucing Atau warna-warna supaya tahu Apakah sudah bisa lihat warna-warna Terima kasih 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 kabar harian Kengpo, kemudian mingguan Star Weekly, lalu Inti Sari, dan kemudian Kompas. Kita simak memori nilai-nilai Pekka Oyong dalam dunia jurnalistik. Pekka Oyong itu nggak ada sumbong-sumbongnya. Sama saya aja baik, pernah ada makan-makan dengan pengarang tali. Ya saya diperlakukan sama aja, padahal saya masih iwi. Kalau generasi dia yang lain memang menganggap yang muda-muda itu apa? Pekka Oyong nggak pernah. Pekka Oyong bukan orang yang tertawa-tawa terlalu banyak. Tidak pernah berpidato, sangat agak pemalu menurut saya. Tapi dalam. Mungkin kedalaman filsafatnya tidak hebat, Tapi moral, pandangan eksisnya sangat mengakar. Dan cukup kritis terhadap temennya sendiri. Tadi saya sebut bahwa pertama yang saya tanya, Pak Oyong, kalau mau membuat majalah seperti ini gimana? Ya kamu harus mau kerja tujuh hari, 24 jam. Dan bagi saya itu benar. Saya pegang sampai hari ini esos kerja itu ditanamkan. Nggak boleh menolak kerja. Nggak boleh menolak tugas. Seperti tentara. Dan tentu saja integritas. Dan kecerdasan. Jadi wartawan yang tidak baca itu bagi Pak Oyong, Nggak ada artinya. Zaman itu memang, Tapi Pak Beliau nggak pernah menilai orangnya. Tapi kelihatan bahwa beliau sangat menghargai orang yang membaca, Mencari pengetahuan. Saya ini mencontoh Pak Oyong banyak di dalamnya itu. Organisasi. Dan jangan, Pimpinan jangan mementingkan diri sendiri. Jadi ada kesetaraan di dalam anajemen. Itu memperkuat tim. Jadi itu yang saya pakai terus sampai di tempo. Di tempo misalnya sampai sekarang pun, Pemimpin redaksi itu bukan dewa. Kolehah saja. Bisa dipantah, bisa diketawain, Bisa diajak diskusi. Sampai sekarang. Sekarang malah sudah ketujuh ya. Kalau kita lihat grup WA, Orang-orang di tempo kan pemin redaksi diajak-ajak juga. Saling mengajak, tapi kolehah lihat. Juga jangan mencari materi. Pak Oyong itu sangat sederhana. Yang saya ingat juga waktu saya diajak Pak Oyong ke rumah Mostarlubis. Mostarlubis saya ingat kenal. Mostarlubis di pendidara waktu itu. Pak Oyong bawa buku untuk Mostarlubis. Pak Oyong itu mengusahakan orang-orang yang ditahan. Tandaan politik Bung Karno itu mendapat buku. Jadi Mostarlubis, Mohamad Rum, Anak Agung, Anak Agung-Geri Agung kadangkali. Mungkin juga saya lupa yang lain. Itu beliau usahakan. Di antar, daripada luar negeri. Nah, bagi saya, Oh Oyong, nilai-nilai ini yang membekas pada saya dan gerasi saya. Jangan lupa bahwa, meskipun beliau bukan seorang seniman, tapi memberi ruang yang sangat luas pada kesenian. Di dalam Kompas, dia kan sangat percaya dan sayang pada Arief Budiman. Sehingga Arief Budiman bisa mengurus ruang kebudayaan di Kompas dua halaman, bayangkan. Gak ada koran di Indonesia seperti itu. Dan muntungnya bagus. Ya, yang karena yang mengurus Arief. Nah, sayangnya ini yang gak ada lagi. Dari semua wartawan senior, Mostarlubis, Roshan Anwar, Taulah dan sayangnya, Oh Oyong. Karena beliau memang pembaca yang baik dan menulis yang baik. Tulisannya mengenai sejarah perang Eropa kan berdasarkan riset ya. Dan beliau kan guru ya, latar belakangnya. Ya tadi saya katakan, pertama, jangan memburu kekayaan. Kekayaan itu by product. Dia kan enggak. Saya baru tahu, Bapak banyak yang enggak punya saham dulu. Di Kompas. Karena itu di Tempo juga tidak ada saham pribadi sebenarnya. Di Tempo. Kedua, dengan itu, kita bisa menawar kemerdekaan. Kalau orang bernafsu kaya, kan mudah haji dibeli. Kan Wartawan Kompas dan Tempo terkenal tidak mau terima ampuh. Itu strik. Tidak ada kompromis soal itu. Ketiga ya, kerja keras. Kerja keras dan belajar terus. Nah mungkin yang enggak ada sekarang, kerja keras dan belajar terus. Sekarang mudah kan sekarang. Cuma memang ada bahayanya bahwa dengan menulis pendek-pendek, membaca pendek-pendek, kita enggak berpikir jauh. Bahkan daya kritis pun tidak berkembang. Orang ngomong kita tulis, tanpa kita tanyakan. Apalagi kalau judulnya harus serius, harus seru. Dibikin judul seru. Orang baca judulnya, enggak baca isinya. Tentanya sebagai guru maupun wartawan adalah mencerdaskan bangsa. Dan ia pun berpikir bahwa modal yang paling utama adalah membangun manusianya. Karenanya selain mengembangkan usaha di bidang media, PKO yang juga memikirkan untuk mendorong terbentuknya lembaga pendidikan dengan mendirikan Universitas Taruman Negara. PK Ooyong menaruh perhatian yang besar pada dunia pendidikan. Salah satunya dengan merintis berdirinya Universitas Taruman Negara. Dulu dunia pendidikan, sewaktu berdirinya awal untar, pada waktu itu terus terang banyak anak-anak muda tidak memperoleh kesempatan untuk belajar di perguruan tinggi. karena perguruan tinggi negeri kan terbatas dan swasta juga masih sedikit. Karena itu terpanggil mendirikan sebuah Universitas Swasta seperti Taruman Negara. Tapi Pak Ooyong dalam sehari-hari itu selalu mendorong agar semua karyawan termasuk juga Office Boy itu terus belajar. Nah ini yang menarik adalah Office Boy dari Pak Ooyong yang setiap pagi itu mengepel lantainya. Kemudian belajar bisa menjadi sarjana hukum dan kemudian karena dia pandai dalam human interaction dia peran lain pindah naik jenjang. Akhirnya suatu saat menjadi Direktur SDM di sebuah anak perusahaan. Kemudian ada salah satu Office Boy saya itu dia tanpa setahu saya dia belajar terus S1, S2, S3 bahkan. Tidak hanya sebagai penggagas PKO juga tercatat menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Taruman Negara dalam periode tahun 1978 hingga 1979. Namanya bahkan dikenang di salah satu gedung kampus yang berlokasi di Jakarta Barat ini. kebanggaan dan ungkapan rasa terima kasih kami kepada Bapak Petrus Kanisius Oyong sebagai penggagas pendiri perintis Yayasan dan Universitas Taruman Negara kami keluarga besar Yayasan Taruman Negara merasakan bagaimana kegembiraan dan kebanggaan hati Pak Oyong melihat sekalipun menunjau di sana bagaimana kami bersama dengan tokoh-tokoh nasional Indonesia lainnya bekerja keras selalu berusaha menjunjung tinggi kejujuran dan disiplin mewujudkan impian Pak Oyong dalam peran setayai Yayasan Taruman Negara membantu pemerintah mencerdaskan dan menyejahterakan bangsa melalui pendidikan dan kesehatan kejujuran disiplin dan kerja keras tiga kata yang selalu menjadi moto hidup Pak Oyong kami tantamkan sebagai nilai-nilai untarian untar di bawah Yayasan Taruman Negara terus berkembang dan melakukan berbagai inovasi tidak hanya menjadi salah satu universitas unggulan di Indonesia melainkan juga kami berusaha menjadi universitas kebanggaan di Asia Tenggara rasa selalu haus akan ilmu membuat Pak Oyong tidak berhenti belajar namun bukan lagi di jenjang sekolah tetapi sebagai seorang pemimpin perusahaan ia belajar melalui hal-hal nyata yang ia temui langsung di lapangan ia sebenarnya suka dalam istilah sekarang itu belusukan kalau dulu Tom Peters pakar manajemen itu menyatakan manajemen by wandering around Pak Oyong belusukan kemana belusukan ke perumahan karyawan pada waktu hari libur untuk melihat perumahan karyawan dari level yang bawah itu apa sudah cukup memadai memuaskan atau tidak ia juga belusukan ke gramidia percetakan malam hari apakah semua sisdur itu sudah dijalankan dengan benar atau tidak kemudian suatu siang hari bolong ia pernah belusukan ke toko buku gramidia di Gajah Mada waktu itu siang hari bolong itu biasanya tidak ada pembeli nah waktu itu dia masuk siang hari bolong kebetulan pada periode itu setiap orang membeli buku di samping diberi kantong kertas plastik dibungkus dulu nah petugas pembungkusnya saat itu kebetulan lagi pergi sebentar Pak Oyong masuk situ kemudian ada pembeli yang membeli buku nah terpaksa setelah dia membayar Pak Oyong harus bekerja menjadi pembungkus jadi ini suatu hal yang cukup lucu begitu sekaligus ironis bahwa pemimpin tertinggi itu sekaligus juga bergerak menjadi semacam office boy yang membungkus barang untuk konsumen itu yang membuat ya dia bisa banyak karena dengan belusukan itu menurut Tom Peters itu kita bisa melakukan inovasi dalam arti kata kita mendengar banyak dari masyarakat banyak mendengar dari karyawan banyak mendengar dari pembaca itu menimbulkan banyak inspirasi untuk perbaikan BK Oyong juga menempa para wartawan muda untuk terus belajar diantaranya dengan memberikan kepercayaan pada peliputan peristiwa penting tapi pada saat itu yang menjadi wartawan-wartawan adalah orang-orang yang belum atau tidak begitu berpengalaman karena dari sana sebenarnya Pak Oyong merasa lebih mampu akan lebih berhasil menempa mereka begitu nah itu kemudian mereka diserai tugas-tugas ya yang katakan tiba-tiba Anda menjadi redaktur pelaksana tiba-tiba Anda menjadi wartawan istana begitu padahal mungkin kalau di tempat lain itu harus orang yang berjenjang senior sekali tapi Pak Oyong Pak Yakub itu memberanikan diri ya mencoba orang yang belum berpengalaman coba diberi tugas yang bertanggung jawab dan ternyata karena merasa bahwa itu suatu penunjukan yang membanggakan ya mereka berusaha mengisinya begitu duet P.K. Oyong dan Yakub utama adalah teladan nyata bagaimana perbedaan karakter antara keduanya tidak menjadi pemecah melainkan kekuatan yang harmoni Pak Oyong Pak Yakub itu sering disimbolkan dalam yang dan yin atau matahari dan rembulan itu orang sering suka menyatakan perbedaan antara mereka berdua tapi orang lupa bahwa sebenarnya lebih banyak persamaan dari perbedaannya persamanya apa persamaan pertama adalah mereka itu orang-orang yang menjunjung tinggi kebebasan pers yang independen ya tetapi bertanggung jawab kemudian kedua mereka itu saya katakan tadi adalah mereka sedikit banyak bersimpati pada apa yang disebut demokrasi sosial sosial demokrat atau jalan ketiga istilah Anthony Giddens itu persamaan-persamaan itu disamping mereka juga menganut etos kerja keras disiplin dan meritokrasi artinya memberi penghargaan kepada mereka yang berprestasi jadi bukan dilihat dari senioritas bukan dilihat dari titel dan sebagainya itu hanya atribut tambahan Pak Oyong dan Pak Yaakob itu berhasil mempertemukan secara pas ideal antara idealisme dengan realisme idealisme di Harian Kompas itu tercermin dari motonya yaitu amat amanat hati nurani rakyat tetapi disini diartikan lebih banyak menghibur yang papa kemudian mengingatkan yang mapan jadi sifatnya moderasi jadi bukan pers yang asal katakan membuat sensasi atau menyerang tanpa suatu dasarnya kuat tidak tidak banyak orang berhasil mempertemukan secara pas secara bagus antara idealisme dengan realisme itulah mungkin duet antara Pak Yaakob dan Pak Oyong yang membawa mereka ke berhasilan lebih jauh kesuksesan Kompas sebagai media yang memiliki integritas independensi dan juga jelas keberpihakannya pada rakyat tentu tidak lepas dari nilai-nilai atau corporate culture yang dibangun oleh para pendirinya P.K. Oyong dan Yaakob Utama lalu bagaimana nilai-nilai ini kemudian dapat menjadi fondasi yang kokoh meskipun berganti generasi untuk membahasnya sudah bersama saya hadir pada malam hari ini di studio Kompas TV Redaktur Senior Kompas Bapak Rikat Bagun selamat malam Pak Rikat selamat malam Pak Rikat mungkin tidak banyak dari generasi Kompas Gramedia yang masih ada di perusahaan pada saat ini yang merasakan bersama Pak Oyong di awal-awal Kompas Gramedia ada tapi ada cerita-cerita menarik cerita-cerita humanis bagaimana Pak Oyong memperhatikan karyawannya bisa diceritakan sedikit seperti apa sih perhatian yang saya dengar bahkan yang lembur dulu itu diberikan telur ya Pak ya seperti apa waktu itu perhatian Pak Oyong kepada karyawan nah sampai sekarang telur itu masih ada jadi kalau teman-teman yang bekerja sore sampai malam hari mendapat jatah telur dua butir dan sengaja dikasih telur karena kalau dikasih berupa uang maka uang itu akan dipakai untuk pentingan lain selain telur selain telur ada juga susu dan teh juga kacang dari kacang itu juga di jatah jadi setiap orang dapat jatahnya dan itu sampai sekarang praktek itu dilakukan tapi bukan itu saja sebenarnya Glory jadi saya mendengar dari pada generasi awal dan Pak Yaakob sendiri kalau musim hujan maka Pak Oyong dan Pak Yaakob itu bersama-sama membagikan uang payung namanya jadi kalau ada kelebihan apapun bukan hanya uang payung kadang-kadang juga ada uang gaji ke-13 gaji ke-14 karena mereka ini adalah pada dasarnya mereka mengandung apa yang disebut sosialisme Fabian jadi semua harta milik itu atau bahkan kerjaan itu ada perspektif sosialnya jadi kalau ada hasilnya maka semua didapatkan secara jadi partisipasi kerja itu juga akan ada timbal baliknya pada level untuk merasakan bersama sehingga kebersamaan itu memang ditumbuhkan juga dengan cara-cara seperti baik Pak Rika tentu kita juga ingin mendalami juga apa yang menjadi moto hidup dari Pak PKO Yong yaitu hidup sederhana namun berpikir mulia kita kan sambung pembincangan ini termasuk juga dengan mengetahui bagaimana latar belakang atau latar budaya dan keturunan Pak Yong juga ikut mempengaruhi sikapnya dan caranya menulis sesaat lagi seorang yang guru ya takap kalau orang Jawa kalau orang Jawa priayi dan bermoral tinggi dan setia pada pekerjaannya saya kira Pak Yong efektif karena pribadinya itu memang pribadi yang menginspirasi orang dan menimbulkan respek juga pada orang dia menurut saya dia menurut saya seorang yang mempunyai semacam etos bahwa kalau kita berbisnis tidak seluruh keundang itu merupakan hak kita sebagian adalah hak orang lain Pak Yong adalah pribadi yang low profile rendah hati dan tegas core provision Pak Yong ialah keteladanan tindakan dan perbuatan yang nyata bukan verbalitas yang kreatif dan kuitis kembali dalam tayangan khusus seabad TK Wayong saya masih melanjutkan obrolan bersama Pak Rikat Bagun disini Pak tadi ada satu moto hidup yang sempat saya sampaikan hidup sederhana berpikir mulia bagaimana ini kemudian diteladani oleh para karyawan dari sosok TK Wayong ya Pak Wayong tidak hanya berbicara tetapi dia melakukan jadi dia orang yang bukan mengumpar kata-kata tetapi lebih kuat dari kata-kata adalah keteladanan itu yang saya dengar dan itu di Pak Yaakob sendiri dan juga mengatakan yang sama dan Pak Yaakob juga kurang lebih sama dari generasi itu mereka menekankan kehidupannya asketik nah asketik artinya uga hari semuanya terukur hidupnya tidak memewah sederhana tapi mereka punya pikiran-pikiran besar tentang kemanusiaan dan keindonesiaan Pak Rekat ada sosok lain dari almarhum PKO Yong yang kemudian juga menginspirasi banyak orang yaitu di bidang kecintaannya pada seni dan budaya nah saudara semasa hidup PKO Yong ini tentu menaruh kecintaannya pada karya seni ia bahkan menghargai karena sosok karya itu sendiri bukan atas dasar nilai komersial atau investasi ia juga membantu seniman dengan membeli karya seni mereka karena pernah dikatakan oleh PKO Yong baiklah kita tidak hanya menulis soal budayawan namun juga membeli karya-karyanya sejak awal tahun 1970-an PKO Yong mulai menaruh perhatiannya pada benda seni dan para seniman dalam tulisannya di Kompas Yana tanggal 10 November 1969 ia menganjurkan kebiasaan membeli lukisan sebagai investasi untuk membantu kehidupan para pelukis sekaligus mendukung mereka turut mengharumkan nama Indonesia di seluruh dunia ia pun menularkan kecintaan pada seni di antara kerabatnya saya yang paling terkesan tentu saya ini belajar beliau ini mengumpulkan barang-barang budaya dan lukisan terutama saya pertama kali jadi kenal banyak hal yang dalam soal budaya ini karena anjuran beliau juga nih beliau yang mencinta perhatian dan menanyakan menceritakan ini dan itunya kegiatannya dan sebagainya orangnya itu sangat sederhana tetapi betapa banyak pemikirannya dan sebetulnya banyak sekali talentanya saya bisa sebut dia itu he is a renaissance man not only one part of the ilmu of the budaya but the whole thing he has a grasp of that dia betul-betul menguasai dan saya kira mencintai semua apa yang dilakukan itu selain lukisan P.K. Oyong adalah penggemar keramik tua terutama Martavan atau Gucci dari Tiongkok dalam berburu barang antik P.K. Oyong banyak ditemani almarhum GM Sudarta bersama sejumlah tokoh P.K. Oyong juga turut mendirikan lingkaran seni Jakarta tahun 1969 itu Taman Ismail Mahal Marzuki itu diresmikan nah tapi sebelum diresmikan tentu ada persiapan-persiapan dan saya terlibat di situ dan juga Pak Oyong jadi kita lalu mendirikan apa yang disebut lingkaran seni Jakarta dan film malam di tim padahal dia bendahara gak ada urusan untuk ikut menunggui tapi dia lakukan hal itu menunjukkan karakter ya karakter beliau bahwa dia itu dia hangat luhur dan setia kawan beragam 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 benda seni yang dikumpulkan PK Oyong kini tersimpan di bentara budaya koleksi itu pun dipamerkan secara berkala untuk umum saudara PK Oyong dan keteladanannya bagi karyawan yang utama di Kompas Kera Media namun melihat kembali sedikit ke belakang dari latar Tionghoanya PK Oyong dan kemudian latar pendidikannya beliau bagaimana mendasari kemudian sikap-sikap ini ada sikap-sikap tadi yang sederhana namun kokoh dalam pendirian begitu tegas nah dari sisi sejarah keturunan bagaimana Anda melihatnya sebetulnya perjalanan hidup PK Oyong itu bisa dibilang juga perjalanan peranakan Tionghoa Indonesia dalam mencari identitas politik jadi mereka mengalami berbagai zaman dari zaman penjajan Belanda penjajan Jepang dan kemudian Indonesia nah Pak Oyong ini kalau kita baca biografi yang ditulis Bu Helen Eswara ayahnya adalah orang dari pulau Kwemoe sekarang di dekat Taiwan jadi ayahnya adalah imigran pertama yang dalam kepustakaan kita biasa sebut orang Toto perantau pertama yang biasanya datang tanpa modal apa-apa from rights to riches jadi orang dari Gembel menjadi bisa kaya nah orang tua Pak Oyong juga bapaknya seperti itu beliau datang ke Payakumbu dengan bekerja keras dan lama-lama bisa menjadi sukses nah dari situlah Pak ayah andanya Pak Oyong ini berkeluarga dan menariknya walaupun beliau berasal dari Tiongkok tapi saya melihat dua hal pertama adalah dia tidak menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah Tiongkok tapi ke sekolah Belanda karena waktu itu Indonesia di bawah kekuasaan Belanda ayahnya melihat bahwa jika anda harus mau maju harus menguasai budaya Belanda jadi anak-anaknya dikirim ke sekolah Belanda dan yang kedua mengizinkan Oyong dan ibunya untuk memeluk agama Katolik Nah Oyong ini memiliki silang budaya Pak Oyong ini jadi dari ayahnya dia mewarisi sifat-sifat budaya Tiongkok jadi itu tadi yang disampaikan Pak Rikat hemat bekerja keras disiplin dan lain sebagainya itu saya menerga itu adalah warisan budaya dari ayahnya yang merupakan imigren dari Tiongkok di pihak lain dia juga adalah orang yang sangat civilized sangat beradab pengetahuannya luas sekali karena apa dia mengalami sekolah pendidikan barat dia menguasai bahasa asing dengan baik walaupun dia tidak lolos ujian lisan bahasa Belanda karena logatnya sangat minang namun dia sangat eridifikasi sangat fasih berbicara berbagai hal seolah-olah beliau mengetahui apa saja kalau melihat kemudian karya-karya tulis buah-buah pikir yang kemudian ditulis di Kompasiana bahkan bagaimana kemudian ini tidak terlihat subkuismenya disini tidak terlihat kemudian berbeda-bedanya tapi justru pemikirannya diterima oleh bisa banyak kalangan betul Pak Oyeng mengalami sendiri ketika beliau setingkat sekolah dasar beliau dimasukkan ayahnya ke sekolah Belanda namun ini sekolah yang tidak inklusif yaitu sekolah eksklusif Holland Cines School jadi hanya murid-muridnya orang Tionghoa saja dan itu disesali kemudian oleh Pak Oyeng sekolah seperti ini membatasi pergaulan saya begitu makanya Pak Oyeng baru mengalami pergaulan inklusif ketika setingkat SMP yaitu di Milo kalau kita kembali melihat Pak Rikat dalam konteks saat ini apa yang kemudian buah pikir dan bagaimana karakter ini bisa kemudian relate atau dikaitkan dengan generasi muda utamanya saat ini kan kita lihat keberagaman yang ada di Indonesia seperti apa kita bisa mengambil nilai-nilai hidup ini apa yang ditanamkan oleh Pak Oyeng dan generasi generasi itu bahkan para pendiri bangsa tentang disiplin ini menjadi sangat penting sekarang karena ada kesan ini agak kedodoran kemudian integritas integritas ini jauh lebih penting lagi tadi kita dalam bincang-bincang dengan Mas Didik karena godaan godaan di mana integritas akan diuji godaan-godaan itu luar biasa godaan material dan godaan-godaan lain kesenangan itu luar biasa sehingga integritas utuh integr itu menjadi sangat penting karena ini menurut saya itu yang membanggakan dari mereka ini dan itu bergaung tetap sampai sekarang misalnya Pak Oyeng sudah 100 tahun usianya hari ini kemudian Pak Yaakob sudah ya sudah berumur gitu tetapi mereka menanamkan awal dan kita merasa akan tetap relevan menghormati orang menghormati alam karena semuanya ini bukan untuk kita saja tetapi ini juga milik untuk generasi berikutnya Nah Mas Didik saya ingin bertanya juga bagaimana kemudian sejarah merekam tidak hanya dalam buah pikiran Pak Oyeng yang ditulis sebagai instant pers begitu tapi juga kecintaan akan budaya dan bahkan dorongannya untuk membela rakyat dari sisi kemudian merintis atau juga mendorong terbentuknya LBH nah bagaimana Anda melihat dari sisi sejarah direkam Pak Oyeng di Nusantara ini menarik sekali ya Pak Oyeng kan sebetulnya bukan anak orang miskin ya orang tua Pak Oyeng cukup berada ketika di Payagumbu ada 10 mobil salah satu mobilnya adalah punya bapaknya nah menariknya kepedulian sosial Pak Oyeng kepada orang-orang yang tertindas itu mungkin yang tadi sudah disebut Pak Rikat tadi adalah pengaruh dari sosialisme Fabian ya Pak Oyeng sudah jauh sebelum mendirikan LBH bersama teman-temannya Mohtar Lubis Adnan Buyung Nasution dan lain-lain dia sudah punya kepedulian pada orang-orang yang dizolimi di masa Soekarno dia datang kepada tahanan-tahanan politik yang ditangkap tanpa alasan yang jelas tapi dijebloskan ke penjara bayangkan Pak Oyeng itu datang ke penjara sambil menawarkan buku-buku yang hendak mereka pilih karena waktu itu mereka di penjara banyak waktu untuk membaca dan Pak Oyeng silahkan pesan kami yang bayar jadi seperti Muhammad Rum anak agung gede agung Sultan Hamid yang sekarang banyak dibicarakan itu juga pada pesan buku Sultan Syahrir juga ada 6 orang itu kepedulian kepada mereka yang atas nama negara ditangkap tanpa pengadilan yang fair dan oleh karena itu Pak Oyeng kemudian bergabung dengan lembaga bantuan hukum sebagai dewan kuratornya jadi memang kepedulian sosialnya sangat tinggi jadi melihat dari apa yang dilakukan dari rekaman sejarah kemudian buah pikir dan kemudian apa nilai-nilai yang bisa kita menjadi inspirasi bagi generasi saat ini rasanya relevan Pak Rika dan juga Mas Didi terima kasih kita sudah berbincang mengenai sosok tokoh yang hari ini kita peringati 100 tahun kelahirannya atau seabad kelahirannya terima kasih sudah hadir Mas Didi Kuartananda Pak Rikat Bagun terima kasih sudah hadir bagi Anda yang tentu ingin kembali mengenang buah pikiran Pak Oyeng melalui karya-karya tulisnya ada yang istimewa yaitu buku karya Pak Oyeng yang kemudian dicetak ulang dengan edisi revisi yaitu Perang Eropa untuk jilid kedua dan ketiga kali ini hadir dengan harga istimewa bagi pecinta karya tulis dan untuk itu kami kembali ajak Anda untuk juga melihat bagaimana kilas hidup Pak Oyeng dalam biografinya hidup sederhana berpikir mulia dan semuanya bisa Anda dapatkan dengan mengakses kompas.id P.K. Oyeng adalah sosok yang begitu menginspirasi beliau tidak hanya piawa yang menjadi seorang guru jurnalis namun juga seorang serjana hukum yang cemerlang bersama-sama dengan Adnan Buyung Nasution Almarhum beliau termasuk yang menggawangi atau menahkodai berdirinya lembaga bantuan hukum yang concern terhadap isu-isu keadilan di masyarakat bagi saya Pak Oyeng itu seorang yang tegas banyak sekali peristiwa yang membuktikan itu dan menjadi catatan kita Pak Oyeng itu berwibawa bukan karena dia adalah salah satu pendiri kompas gramidia bersama Pak Yaakob Utama tetapi sosoknya memang seorang yang berwibawa Pak Oyeng selalu mengadit kursus-kursus yang saya lakukan atas biaya sendiri beliau selalu membakar semangat saya untuk mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya saya teringat gelak tawa beliau yang menggelegar sambil mengatakan mari kita coba betapa terharunya saya waktu itu beliau tidak meremehkan ide dan semangat saya dan yang tidak kalah penting ternyata saya telah memperoleh kepercayaannya mengenang seabad Bapak P.K. Oyeng salah satu pendiri kompas gramidia saya teringat beliau pernah berkata keuntungan hendaklah dikejar bukan dengan kecurangan melainkan dengan prinsip-prinsip yang sehat menjaga nama baik menciptakan kepercayaan agar omset bisa bertambah terus-menerus agar perusahaan bisa berkembang prinsip integritas itulah nilai yang ditanamkan generasi perintis kompas gramidia sejak awal usaha 57 tahun yang lalu dan terus menjadi pedoban kami para penerusnya dalam menjalankan roda bisnis perusahaan kompas gramidia lahir dari goresan tinta majalah inti sari sebagai sang pemula kemudian terbitlah harian kompas lalu berdirilah toko gramidia hingga kini kami terus bergerak melalui 8 pilar bisnis KG media retail and publishing hospitality manufacture education event and venue property dan yang terbaru sebagai langkah transformasi kami adalah membangun ekosistem KG digital 8 pilar bisnis yang lahir bukan sekedar entitas bisnis melainkan mengemban misi untuk ikut mencerahkan kehidupan bangsa membawa kebaikan bagi sesama kompas gramidia bertumbuh bukan karena kuatnya modal melainkan karena disiplin dan semangat kerjasama seluruh lapisan karyawan dan kepercayaan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan menuju 50 tahun berikutnya model bisnis berkembang dan boleh jadi berubah namun nilai yang menjadi fasa-fasa perusahaan kami tidak berubah pola hidup sederhana berpikir mulia kerendahan hati terus dihidupkan agar kami tak henti belajar dan memperbaiki diri hal-hal kecil seperti pagilan dan sapaan mas dan mbak di antara sesama karyawan maupun jajara direksi mengeratkan kami bahwa semua sama dan bergerak bersama untuk maju di tahun 2020 ini siapa sangka semesta menghadirkan tantangan kita menghadapi perubahan dinamika dunia dengan adanya disrupsi digital serta tatanan kehidupan baru karena pandemi COVID-19 kompas geramedia tak luput dari tantangan global ini adaptasi cara kerja baru hingga perubahan rencana bisnis tentu bukan hal mudah untuk dijalani tetapi semua itu mendorong kami untuk berpikir kreatif terus berinovasi berkolaborasi dan kreasi tanpa batas mencari ide-ide baru untuk mengubah krisis menjadi peluang dengan kolaborasi semua pihak dan berpegang pada warisan nilai para pendiri kami berharap dapat menyongsong kompas geramedia 50 tahun berikutnya teladan yang diwariskan oleh PK Oyong tidak hanya menjadi teladan bagi karyawan di eranya namun juga menjadi kekuatan bagi keberlangsungan usaha geramedia redaksional harian kompas dan inovasi yang dilakukan oleh kelompok geramedia digital nusantara nama geramedia adalah pemberian PK Oyong yang merupakan singkatan dari grafika media toko pertama geramedia berdiri pada 2 Februari 1970 berupa bangunan seluas 25 meter persegi di jalan kejamada saat toko lain tidak mengizinkan anak-anak untuk membaca buku di toko PK Oyong justru memberikan izin ia ingin menanamkan kegemaran membaca sejak dini ya bagi kami Pak Oyong itu ayah untuk saya dia bukan sekedar ayah bukan ayah biologis tapi dia ayah ideologis karena apa yang diwariskan itu menurut saya masih relevan jadi Pak Oyong itu mendirikan fondasi untuk lembaga ini lewat value yang menurut saya sampai sekarang saya kira masih cocok jadi value kejujuran disiplin solidaritas perhatian empati dan karyawan itu bagi dia adalah karyawan itu bukan sekedar apa ya tapi karyawan sebagai aset kini Gramedia telah berkembang menjadi perusahaan retail terbesar di Indonesia dengan 122 gerai tersebar di 53 kota di Indonesia menaungi 6 usaha penerbitan buku dan mengembangkan berbagai layanan pendidikan ya Gramedia berita transformasi seluruh konten buku Gramedia bisa diakses lewat e-book harian kompas adalah simbol kerjasama harmonis dua PKO Yong dan Yakob Utama sejak terbit pertama kali 28 Juni 1965 hingga kini 55 tahun kemudian kompas nantiasa hadir sebagai kawan bagi rakyat Indonesia dalam menghadapi setiap perubahan zaman kompas mulai terbit pada tanggal 28 Juni 1965 dalam keadaan serba kurang gedung kantornya dipinjam perabotnya dipinjam bahkan mesin tulisnya juga dipinjam itu pula kendaraan bermotor yang mengangkut koran ke agen-agen pun bukan milik kami keringkan dipinjam kini menjawab tantangan zaman format multiplatform dihadirkan untuk menjangkau pembaca kompas lintas generasi harian kompas hadir bersama kompas.id dan produk-produk jurnalistik digital lainnya seperti lensa berita kompas data vinspirasi dan lainnya semudah disajikan untuk menghadirkan berita dengan kedalaman makna dan perspektif saya juga terinspirasi dengan pemikirannya Pak P.K. Oyong yang tertuang dalam bukunya hidup sederhana berpikir mulia itu diceritakan bagaimana Pak P.K. Oyong itu mengingatkan bahwa yang namanya wartawan itu itu bekerja harus bisa bekerja sama dengan banyak pihak apa yang dimaksud dengan satu kendaraan tiga selinder dan tiga busi itu yang dimaksud dengan tiga selinder itu adalah pertama editorial yang kedua adalah bisnis dan yang ketiga adalah percetakan kompas Gramedia terus bergerak melahirkan inovasi-inovasi bisnis untuk beradaptasi dengan perubahan zaman Gramedia Digital Nusantara lahir untuk menjawab seluruh kebutuhan platform digital baik di internal kompas Gramedia maupun eksternal sembari menyebarkan informasi dan pengetahuan ke seluruh Indonesia mengambil inspirasi dari nilai-nilai yang diwariskan oleh PKO Young yaitu tidak mudah berpuas diri harus selalu belajar dan beradaptasi terhadap perubahan berangkat dari nilai PKO Young untuk terus belajar dan tidak cepat berpuas diri menginspirasi kami anak-anak muda di kompas Gramedia untuk terus belajar terus berkembang dan berinovasi terutama sekarang ini di era digital untuk terus selalu bisa menjawab perubahan zaman Gramedia Digital Nusantara mengembangkan Gramedia.com yang merupakan format online dari retail Gramedia dan juga memproduksi film pendek yang berangkat dari konten produk-produk kompas Gramedia di Gramedia Digital Nusantara mengembangkan konten-konten digital dari buku-buku yang dijual dan terbitkan oleh Gramedia di samping itu kami juga terus mengembangkan produk audiovisual dari yang diangkat juga dari buku-buku yang terbitkan oleh Gramedia kepercayaan Anda mengiringi langkah kami untuk terus berinovasi dan menapaki 50 tahun ke-2 dengan penuh keyakinan menghasilkan karya yang terbaik untuk tanah air Indonesia melalui teladannya kita mengerti pentingnya perbuatan aksi nyata daripada kata-kata melalui teladannya kita mengerti pentingnya integritas nama baik yang menjadi modal teratas melalui teladannya kita memahami pentingnya berpikir maju tanpa melupakan jasa-jasa pendahulu terima kasih untuk semua nilai-nilai hidupmu P.K. O.Yong Bapak Teladan Kesederhanaan P.K. O.Yong